Selamat pagi Bu Ani Selamat pagi Bu Inka Saya ini sengaja ketemu Bu Ani Saya mau ngobrol-ngobrol santai sedikit ya Boleh ngintau punya Bu Ani? Boleh, silahkan Ini saya ada tugas asimilasi Bu Ani Untuk pemenuhan tugas saya Saya harus mewawancarai Kepala sekolah atau Waka kurikulum Langsung saja ya Kepertanyaan ya Bu Ani Ini kan selama ini Di sekolah kita itu Ada yang namanya Kasus-kasus yang merupakan dilema etika Jadi Kalau menurut Bu Ani nih Gimana cara Menanggapi kasus-kasus yang ada di sekolah kita? Sepengamatan saya sejauh ini Untuk penanganan kasus-kasus Yang terjadi di sekolah kita Tentunya Ada tahapan Pendudukan yang harus Kita lalui Jadi tidak bisa Serta-merta kita langsung Mengambil keputusan Misalnya Terlebih dahulu Kita Mendengarkan keterangan Dari yang bersamputan Kemudian kita Kalau sudah ingin mengambil keputusan Juga tidak Secara langsung Karena kita juga harus Meneruskan ke Kepala sekolah Berarti alurnya harus Di identifikasi dulu ya Oke Bu Ani lanjut saja Ke pertanyaan yang kedua Selama ini Bagaimana cara Menjalankan Untuk pengambilan keputusan Sudah terjawab tadi ya Bu Ani Identifikasi ya Di identifikasi dan Tidak buka Kita mengambil keputusan sendiri Karena kita punya atasan Jadi kita harus Melaporkan ke Kepala sekolah Berarti harus ada Bincang-bincang dulu ya Antara Si Pemutus Dengan Yang Kepuasaan Kemudian Langkah Atau prosedur Seperti apa Yang bisa Bu Ani lakukan Untuk pengambilan keputusan Untuk pengambilan keputusan Seperti yang saya katakan tadi Ketika terjadi Suatu konflik Atau dilema Itu tentunya Kita mendengarkan Dari pihak-pihak yang bersakutan Kemudian Tidak lupa Kita juga meminta saran Dari rekan sejawat Jika diperlukan Dan seperti Yang saya katakan juga tadi Tidak lupa Kita selalu melaporkan Dan berkonsultasi Dengan kelas Selalu Ini ya Misalnya sharing dulu ya Nah Pertanyaan yang terakhir nih Bu Ani Misalnya Di sekolah kita itu Punya Dua kasus Yang sama-sama Kasus itu Sangat penting Untuk Di Di identifikasi Di pecahkan Masalahnya Kira-kira Menurut Bu Ani Yang mana Dahulu Kita dahulukan Kalau Bu Indra Sudah mengatakan Dua-duanya penting Gimana ya Seharusnya kan Kita bisa mengidentifikasi Oh ini lebih penting Ini tidak penting Tapi kalau dikatakan Dua-duanya penting Ya memang Dua-duanya harus diselesaikan Berarti ya Dua-duanya Dua-duanya Dua-duanya